Assalamualaikum Wr. Wb Di depan saya ini sudah ada sebuah solder wig dengan merek Hako regular Buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan dari solder wig ini tenang saja teman-teman teman-teman bisa tonton video ini sampai habis disini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan solder wig yang baik dan benar untuk mengangkat sisa-sisa timah di papan PCB tentunya hal ini terlihat mudah namun sulit untuk dilakukan tentunya untuk pemula ya teman-teman banyak pemula yang salah kaprah ataupun meremehkan dalam penggunaan solder wig ini sehingga bukannya malah membuat pekerjaan kita lebih mudah namun malah merusak jalur dari PCB tersebut nah untungnya saya disini akan memberikan bagaimana cara menggunakan solder wig yang baik dan benar sehingga bisa mengangkat sisa-sisa timah di PCB yang membuat kita lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaan servis kita oke teman-teman untuk caranya kita langsung aja check this out oke teman-teman saya akan langsung mempraktekan bagaimana cara menggunakan solder wig yang baik dan benar sehingga memudahkan pekerjaan di servis kita nah misalkan disini saya akan mempraktekannya untuk bagaimana cara mengangkat sisa-sisa timah di papan PCB sebuah konektor charger seperti ini nah untuk caranya bisa teman-teman simak sampai habis ya pertama-tama teman-teman seperti biasa kita tambahkan flux dulu di timah-timah yang akan kita angkatnya tujuannya adalah untuk mempermudah ketika kita mengangkat sisa-sisa timah yang membuat sisa-sisa timah ini bisa segera menempel ke solder wignya nah disini kita tempelkan saja untuk solder wignya dan kita tempelkan solder yang panasnya sudah maksimal ini di tepat di atas solder wignya nah bisa teman-teman perhatikan disini saya hanya menggunakan solder biasa tentunya dengan panasnya yang sudah maksimal kita tempelkan saja tanpa harus menggeser-geser ke sana kemari dan nanti secara otomatis sisa-sisa timahnya akan menempel langsung ke solder wig dan membuat lubang baru di bapan PCB seperti ini nah teman-teman untuk tipsnya saya memberikan ke teman-teman ini adalah tips sederhananya ya karena kalau kita bekerja tanpa tipsnya tentu bisa teman-teman lihat ya untuk pekerjaan ini terlihat sangat mudah namun coba saja jika teman-teman yang masih pemula ini tidak semudah yang dilihat ya karena ada resiko jalur putus di bagian pinnya dan resiko yang lainnya juga komponen yang lainnya juga kepanasan ya teman-teman sehingga menyebabkan rusak nah disini makanya tipsnya adalah teman-teman siapkan dulu solder wignya pertama dan yang kedua teman-teman siapkan untuk soldernya dengan panas maksimal jadi ketika teman-teman mau mengelakukan solder wig atau menggunakan solder wig jangan baru dicolokkan teman-teman langsung menggunakan dari soldernya tapi teman-teman bisa tunggu 3-4 menit sehingga soldernya ini panasnya ini sudah maksimal ya teman-teman nah ditakutkan disaat nanti teman-teman melakukan solder wig dalam keadaan soldernya belum panas maksimal teman-teman bisa saja merusak jalur dari pinnya karena pin dari PCB ini sangatlah sensitif ya teman-teman dalam panas makanya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu sangat-sangat persiapannya itu total ya teman-teman jika boleh setengah-setengah karena bisa dipastikan nanti teman-teman jika persiapannya sudah matang ataupun persiapannya sudah lengkap ditambah alatnya juga bagus akan mempermudah ketika teman-teman melakukan solder wig seperti itu teman-teman nah teman-teman bisa diperhatikan ini adalah hasil dari tadi yang kita solder wig bisa teman-teman lihat ada lubang-lubang dari sisa pengangkatan timah tadi ya teman-teman nah jika teman-teman sudah bisa melakukan solder wig sehingga lubangnya rapi seperti ini itu menandakan teman-teman hasil dari solder wignya ini sudah maksimal ya sudah bagus ya teman-teman nah kalau misalkan teman-teman belum bisa menciptakan lubang seperti ini itu bisa jadi timahnya sudah keras mengeras di papan PCB nya atau bisa jadi juga teman-teman menggunakan flux nya kurang ataupun solder nya kurang panas nah maka dari itu saya memberikan tips seperti tadi yang bisa teman-teman praktekan di saat teman-teman menemukan kasus atau mengerjakan sebuah kasus yang membutuhkan solder wig dalam pengerjaan bisa teman-teman lihat ini lubangnya sudah rapi bisa kita langsung pasangkan konektor yang baru jika sudah terjadi lubang seperti ini dari hasil pengangkatan kita nah teman-teman untuk pembersihannya sisa-sisa flux nya bisa teman-teman menggunakan thinner ataupun alkohol ya teman-teman nah jadi teman-teman itulah sedikit tips dan caranya dalam kita melakukan solder wig mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini mudah-mudahan teman-teman mengerti semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati